Intro Salah satu penyanyi Indonesia dengan gamblangnya mengatakan bahwa single terbaru Lesti Kejora yang bertajuk salawat adalah hasil ceplakan atau tiruan tanpa ragu penyanyi tersebut juga mengatakan Lesti Kejora hanya mengambil hasil karya orang lain Katanya penyanyi terkenal, termahal, popularitasnya tinggi, banyak penggemar sampai luar negeri tapi kok single terbarunya lagu Kopipas, tutur penyanyi tersebut Sontak saja, komentar tersebut langsung membuat berang banyak netizen lain terutama penggemar berat Lesti Lovers dan Leslar Lovers mereka langsung beramai-ramai menyerang akun yang berkomentar pedas itu Intro Yang cukup mengejutkan Salah satu fanbase Leslar Lovers siap bertemu langsung dan siap baku hantam dengan pemilik akun tersebut Kalau berani, ayo kita ketemu berhadap-hadapan muka Jika perlu masuk ring tinju pun jadi Jangan beraninya komentar sinis pada Lesti Tutur fanbase Leslar itu Setelah komentar tersebut diserang oleh fan Leslar Akun itu langsung menghapus komentarnya Sayangnya, akun itu juga sudah tak bisa diakses lagi Meskipun begitu, pemilik akun tersebut sempat mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang penyanyi Seperti yang diketahui Baru-baru ini, Lesti Kejora baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Salawat Jibril Tepatnya, tanggal 9 Juni 2022 beberapa hari yang lalu Lagu religi tersebut direkam dan di aransemen langsung di studio Leslar Musik Tak hanya itu saja, single terbaru pertama kalinya dirilis lewat channel Youtube Leslar Entertainment Usai lagu terbaru, Lesti Kejora dipublikasikan Terpantau saat ini single tersebut sudah ditonton Hampir mencapai 500 viewer Dengan 2.000 lebih komentar dari berbagai warganet Diting jauh dari komentar-komentar yang ada, banyak dari para netizen yang begitu terpesona dengan kemerduan dan kesyahduan suara dari istri Rizky Belar tersebut Bahkan beberapa penyanyi top tanah air ikut memuji single Salawat Jibril yang dipopularkan oleh Lesti Kejora itu Tak sedikit dari mereka yang mendoakan semoga single terbaru Lesti, Besabuming, dan Trending di Youtube